Halo kawanku, kita akan menjawab pertanyaan lagi Ini pertanyaan tentang PS2 ya Nah, ini ada pertanyaan dari kawan kita Arya Wiguna Pertanyaannya seperti ini Bang, tolong jawab PS2 saya yang slim tidak ada suaranya Kalau main lancar Sudah saya belikan kabel AP baru Tapi tetap tidak ada suaranya Masalahnya dimana ya bang Oke, untuk PS2 kebetulan nih Saya lagi main PS2 dan kendalanya juga sama Tidak ada suaranya, nih kan kawan Tiba-tiba dengar Ini polumennya itu sudah saya buat 100 lah ya, biar meyakinkan Tuh, sudah 100 Nah tuh, masih tidak ada suaranya ya Biasanya kan disini ada musiknya Ini micnya saya taruh disini nih Micnya, saya dekatin Tidak ada juga tuh Oke, tidak ada suara Disini juga kabel sudah saya colokin ya Ini, saya colokin kabel AP Dan disini juga saya sudah colokin Ini, tidak ada suaranya tetap Tuh Tuh, tidak ada suara ya Ini mic saya nyala ya Ini kendalanya sama persis yang ditanyakan oleh Arya Wiguna kan kawan Nah, untuk perbaikan PS2 yang tidak ada suaranya ini Kalau tidak salah itu sudah pernah saya buatkan Tapi mungkin Arya Wiguna tidak melihat video saya yang itu ya Jadi saya akan membuatkan lagi khusus untuk pertanyaan ini kan kawan Oke kawan-kawan, langsung saja kita menuju ke meja servis Untuk mengoperasi PS2 ini kan kawan Tapi sebelum menuju ke meja servis Jangan lupa di subrek dulu Channel Maga Game TV Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Maga Game TV Oke kan kawan, saya matikan dulu Lalu kita menuju ke meja servis Ayo kawan-kawan, mendekat kita menuju meja servis Lalu kita bongkar Oke Untuk kerusakan tidak ada suara ini Sangat sering terjadi kan kawannya di PS2 Nah, saya hidupkan dulu lampunya biar jelas Untuk IC suara itu Semua seri PS2 itu sama saja kan kawan Jadi misalkan PS2-nya seri 9 yang diperbaiki Ngambil kanibalannya di seri Yang tebal atau seri fat Itu tidak apa-apa Karena sama Cocok semua Oke, kita bongkar Nah, ini penampakannya Saya cobut power supply-nya dulu Terus optiknya Terus besi atasnya ini kita cabut dulu Jangan lupa kipasnya juga Nah, ini penampakan mesinnya ya Bagi yang belum tahu di mana letak IC suaranya itu nih Ini kawan-kawan Ini IC suaranya ya Ada dua ya Kalau nggak ini, ini Jadi kalau ini sudah kita ganti Masih belum ada suaranya Biasanya copot ini kan kawan Oke Tapi biasanya saya kerjakan yang ini dulu Kebanyakan sih ini Oke, langsung kita cabut saja Seperti biasa Saya kasih fluk dulu Oh iya Kemarin kalau nggak salah Ada yang bertanya Merak fluknya apa Ini merek fluk yang saya pakai Anteks Oke, itu mereknya tuh Mudah-mudahan yang bertanya kemarin Nonton video ini ya Oke, langsung kita cabut saja ya IC suaranya Kita cabut yang ini dulu Oke 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 Nah Sudah tercabut Saya taruhin dulu Untuk kanibalannya Kita cari dulu kan kawan Untuk kanibalannya itu Seri berapa saja bisa ya Yang penting seri 2 Yang masih ada IC suaranya mana Ini sudah nggak ada Ini juga udah nggak ada Nah ini masih nih Masih ada Yuk, let's go Kita bantai Kita cabut dan langsung kita pindahkan ya Jangan lupa dikasih fluk lagi Biar cepat mencabutnya Tabut dari sini Oke Langsung pindahkan ke sini Nah Ditunggu dingin sebentar dulu ya Dan jangan lupa dipeksa kaki-kakinya Apakah udah menempel dengan baik atau belum Sepertinya sudah menempel dengan baik ya kan kawan Langsung kita tes saja ya Ini juga udah agak dingin Oke Sambil nunggu dingin Sambil kita rakit aja Oke Kita pasang power supply-nya Kita pasang kipasnya dulu Nah Dan kita baut Casing-nya dulu Casing besinya ya Biar kipasnya ini bekerja dengan maksimal Nah Casing atas nggak usah kita pasang Apa namanya Ini pasang aja lah Nggak apa-apa Sama gini doang Yuk langsung kita tes saja ya Mudah-mudahan ini langsung bisa Kita colok-mencolok dulu ya Dan ini kita hidupkan juga tipinya Oke Langsung kita nyalakan ya Nih ini belum dipasang Oke kita coba Ini masih 100 ya Columenya Masih sama kayak tadi tuh Masih 100 Kelihatan kan Kita Tes code hand lagi Ini masih 100 ya kan kawan Masih 100 Masih sama dengan yang tadi Kelihatan kan Oke Nah tuh udah kelihatan kan Langsung Saya deketin ininya Mic nya Oke Oke suara udah terdengar ya kan kawan ya Saya deketin lah mic nya Biar jelas Masih nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Cukup sering terjadi Makanya kan kawan Yang masih punya PS2 Tonton video-video dari saya Sapa tau kerusakan itu Terjadi di PS2 Kawan-kawan Kalian semua Jadi kawan-kawan Sudah tau Cara mengatasinya Seperti apa Oke Saya akhiri video saya Bagi yang mau bertanya Aku tulis aja di kolom komentar Nanti cepat atau lambat Pasti dijawab Oke Saya akhiri video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa